Terungkap ada sejumlah oknum TNI dan Polri yang terlibat dalam kasus penyiksaan kerangkeng manusia di rumah bupati langkat non-aktif, terbit rencana perangin-angin. Sebelumnya, LPSK juga mengungkap betapa kejinya penyiksaan yang terjadi di kerangkeng manusia tersebut. Diketahui, di awal, kerangkeng manusia tersebut dikabarkan merupakan panti rehabilitasi pecandu narkoba. Namun, belakangan Komnas HAM dan LPSK membongkar semua kekejaman yang terjadi di kerangkeng manusia tersebut. Dilansir dari Tribun Jakarta, hasil investigasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, tercatat ada tujuh oknum anggota TNI dan lima anggota Polri yang terlibat dalam kasus kerangkeng tersebut. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu memaparkan jelas peran para oknum aparat itu termasuk yang berpangkat perwira. Terima kasih telah menonton!